Astaga! Ternyata Ashanti dan Anang sempat mau cerai gara-gara masalah ini. Banyak yang memuji keharmonisan rumah tangga Ashanti dan Anang Hermansyah. Bah terarumah tangga yang terjalin sejak tahun 2012 silam nampak selalu harmonis dan bahagia. Bahkan tak sedikit warganet menjadikan mereka sebagai panutan. Namun, siapa sangka di awal pernikahan mereka sempat menghadapi cobaan pernikahan. Seperti yang dilihat pada tayangan pagi-pagi HP di TransTV, Kamis, 7 Desember 2017, Ashanti mengungkapkan hal mengejutkan tentang rumah tangganya bersama Anang Hermansyah. Ibunda Sambung Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah mengatakan awal pernikahannya yang masih seumur jagung dirinya sempat ingin ceraikan seng suami Anang Hermansyah. Setelah resmi dipersunting oleh Anang Hermansyah, dirinya merasa terkejut dengan fasi hidup yang baru. Karena sulitnya beradaptasi dengan kehidupan pasca menikah, itulah yang menjadi alasan utama Ashanti ingin ceraikan Anang Hermansyah pada waktu itu. Aku tuh memang orang yang jarang cerita, cuman aku nggak nyangka akan dibahas. Setahun pertama perempuan nggak pernah menikah, tiba-tiba harus hidup begini-begitu, agak banyak syoknya. Jadi ada pengacara kantor kita sekarang, dulu kenal dia gara-gara aku mau pisah sama Mas Anang, cerita Ashanti. Tak sampai di situ, Ashanti mengaku dirinya pernah pulang ke rumah orang tuanya. Dengan mantap keinginannya bercerai, dirinya sempat meminta maaf kepada anak sambungnya Aurel dan Azriel. Bahkan, Ashanti sempat minta dicarikan pengacara untuk menangani perceraiannya. Terus aku kabur, dua minggu pulang ke rumah mama tapi habis itu hamil. Eh nggak lama keguguran. Dan ngerasa ini pertanda. Keguguran, memang lenggak bisa. Terus Pak Patria datang, Mas Anang datang, Aurel dan Azriel datang. Zial syok banget pada saat itu aku mau pisah, jelasnya. Ashanti bersyukur badai tersebut telah terlewati semenjak kejadian tersebut. Hubungan antara Ashanti dan Anang Hermansyah berangsur membaik, hingga mereka dikaruniai dua orang anak saat ini, Arsyadara Musycianur Hermansyah dan Arsyana Akbar Pemuda Hermansyah. Sampai jumpa di video selanjutnya.